Polda Kalsel gelar peresmian pembentukan rumah pangan kita, RPK Kote Seba, PP Polri daerah Kalsel yang dihadiri oleh Ketua Umum PP Polri, Jenderal Pol Purnawirawan Dr. Randas Haji Bambang Hendar Sodanuri, MM, pada hari Kamis 10 Januari 2019 pagi di Aula Matilda Polda Kalsel. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepolda Kalsel Irjen Pol Yajid Panani MSI, Waka Polda, Gubernur Kalsel atau yang mewakili, para pejabat umum Polda Kalsel, para bayangkari Polda Kalsel, juga para keluarga besar PP Polri. RPK Kote Seba, PP Polri ini dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara Perusahaan Umum Forum Bulog dengan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri, nomor 775 garis miring DP 300 garis miring 10 garis miring 2016, dan nomor SPK 06 garis miring DP 10 garis miring 2016, tanggal 19 Oktober 2016, tentang kerjasama penyediaan komoditas rumah pangan, tetap setia PP Polri dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Menurut Kepolda Kalsel Irjen Pol Dr. Andes Yajid Panani MSI, dengan adanya RPK ini merupakan inovasi atau kepedulian dari PP Polri untuk memberi pembelajaran entrepreneur terhadap para Purnawirawan maupun yang mau purna, dan tidak menutup kemungkinan pula pada anggota aktif yang ingin mengembangkan talenta di bidang bisnis. Terima kasih. Keluarga Purnawirawan dan juga anggota yang mau purna tidak menutup itu semua juga terbuka kemungkinan atau terbuka kesempatan bagi para anggota yang masih aktif untuk mengembangkan talenta di bidang bisnis di mana disupport oleh PP Polri. Perjalanan sejarah perjalanan kesatuan kuat besar Purnawirawan Polri. Perjalanan sejarah perjalanan kesatuan kuat besar Purnawirawan Polri. Terima kasih. Dari Ahmad Didi dan Rianto Tribrata Tipikalsel melaporkan. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.